Pasca dibukanya kembali kawasan wisata Kampuang Sarosah setelah ditutup oleh pengelola, Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota, berharap hal tersebut tidak terjadi lagi. Karena penutupan itu berdampak pada kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke Lembah Harau. Dalam dua pekan penutupan kawasan yang didalamnya terdapat Kampuang Eropa dan Korea itu, Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota, mencatat terjadi penurunan kunjungan hingga 40 persen ke Lembah Harau. Sebab Kampuang Sarosah merupakan tempat yang kerap dikunjungi wisatawan jika berwisata ke Lembah Harau. Kedepan terkait berbagai persoalan yang muncul. Pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pengelola tempat wisata dan masyarakat untuk saling menjaga dan mewujudkan kawasan wisata yang aman dan nyaman. Kita berharap ke depannya apapun permasalahan mari kita tetap duduk bersama. Tidak usah kita berkomunikasi secara intens lewat medsos. Karena ini kalau di medsos tentu banyak nanti hal-hal yang di luar permasalahan itu akan ikut memanas-manasi suasana. Kami berharap seluruh dari pihak manajemen maupun dari masyarakat mampu menjadikan kejadian kemarin ini sebagai bahan evaluasi bagi kita semua. Termasuk dalam halnya adalah evaluasi bagi pemerintah daerah sendiri. Masyarakat juga diminta sadar wisata, yakni mengerti dan memahami bagaimana menjaga dan mengelola suatu objek wisata. Sehingga pengunjung betah dan merasa nyaman ketika berada di suatu objek wisata. Sebab Kabupaten 50 Kota memiliki potensi wisata yang mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan ekonomi daerah. Sehingga harus dirawat, diberdayakan, dan dikembangkan. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Isan, Dianai TV